Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Optimis Apa itu optimis? Secara singkat Optimis itu memiliki harapan Dan selalu berpikir positif Jadi orang yang optimis Itu selalu punya harapan Dia tidak pernah putus harapan Ada satu renungan Dari Mario Teguh Kata beliau Kita ini rugi Satu kali saat malas Rugi dua kali saat pesimis Dan rugi total Jika kita mengumpat Oleh karena itu Kita jangan pernah Berputus asa Apalagi tidak memiliki harapan Selalu berpikirlah positif Nah Ini ada beberapa contoh Raisa dan Johnny Mengikuti lomba menggambar Di tingkat kabupaten Raisa yakin Dalam lomba ini Akan meraih hasil yang terbaik Namun sebaliknya Johnny merasa bahwa Dalam lomba kali ini Ia tidak mungkin bisa menang Di sini menunjukkan Raisa adalah orang yang Optimis Sementara Johnny Orang yang pesimis Ada cerita lagi Donnie dan Hasim Sama-sama sakit demam berdarah Dirawat di rumah sakit yang sama Donnie memiliki semangat Yang tinggi untuk sembuh Sedangkan Hasim takut Kalau penyakitnya tidak dapat sembuh Jadi Donnie memiliki Berpikir positif Dan punya harapan Sementara Hasim Tidak punya pikiran positif Bahkan Negatif Seakan-akan sudah tidak ada harapan Satu lagi contoh Di dalam satu kelas Kelas sembilan Ada tiga puluh siswa Sebanyak dua puluh sembilan Menyongsong ujian dengan Rasa percaya diri Namun Nilna Merasa takut Kalau nanti gagal dalam Ujian Ini kurang Tulisan ujian ya Hanya uji Ustadz Jemati Berikutnya ya Nah ini adalah Hadis An-Abi Hurairah Radiyallahu'an Anna Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Qala La tiya rata Wa khairuha Al-Fa'lu Kila Wa mal-Fa'lu Qala Dari Abu Hurairah Dia berkata Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Bersabda Tidak ada rasa Iyaroh Apa Iyaroh itu? Firasat buruk Dan kesialan Dan yang lebih baik Dari itu adalah Rasa optimis Maka ditanyalah Kepada beliau Apa yang dimaksud Dengan rasa optimis Beliau bersabda Yaitu Kalimat baik Yang sering Didengarkan Oleh seseorang Dari kalian Jadi kita ini Jangan pernah Mengatakan Kita tidak berhasil Kita tidak sukses Kita salah Kita Jangan Selalu afirmasilah Diri anda itu Dengan Saya sukses Saya sehat Saya bahagia Saya senang Itu Jadi jangan Sampai kita ini Selalu berpikir negatif Bahwa setiap peristiwa Itulah yang terbaik Untuk hidup kita Berikutnya Ini ada beberapa Ciri-ciri Ciri-ciri orang optimis Ciri-ciri yang pertama Selalu mencari solusi Dari setiap permasalahan Jadi orang optimis itu Tidak pernah Menyalahkan siapa-siapa Dia mesti cari solusinya Bukan cari siapa yang salah Bukan memperbesar masalah Itu orang optimis Selalu cari solusi Yang kedua Selalu mencoba Dan tidak pernah menyerah Trial and error Salah Salah ulangi Salah ulangi Itu orang yang optimis Tidak mengeluh Semua kenyataan hidup ini Dihadapi dengan senyuman Senyum Ya Senyum itu sodakoh Berikutnya Melakukan pekerjaan dengan senang hati Tidak pernah menggerutu Ada tugas PAI Tugasnya cuma gampang Lihat Youtube Ditulis Discrinshoot Berangkat ke Teams Ya kan Gampang sekali Bersyukur Atas keberhasilan Mengevaluasi Setiap gagalan Jadi tidak usah Nyalakan siapa-siapa Ya Dievaluasi saja Dievaluasi Diperbaiki Ya Melihat segala sesuatu itu Sebagai peluang Coba Jadi tidak pernah ada Penyesalan Mengeluh Ya Ada peluang Bahkan ada seorang Direktur Pendidikan Agama Islam Ya dulu saya pernah Mendengarkan ya Masalah Anda Rejeki bagi saya Loh coba Masalah Anda Rejeki bagi Saya Artinya apa Semakin banyak orang Mengeluh Itu berarti Kita punya Kesempatan Juara Kita punya Kesempatan Jadi Pemenang Berikutnya Kita akan Ada kisah Inspiratif Ya Di buku kalian Ada Salah sepatu Jadi ada Dua orang Salah sepatu Yang satu itu Begitu datang Di satu desa Ini desanya sama ya Dua-duanya Dari perusahaan yang sama Di desa yang sama Yang satu langsung Begitu melihat Dia pesimis Kembali dia Sementara yang satunya Dia mencari peluang Apa kira-kira Nah Ketika kembali kepada Manajernya Manajer pemasaran Ditanya Apa Progres atau Laporan saudara Wah pak Disana Tidak mungkin pak Ada Orang yang beli sepatu pak Wah mereka semua Nyeker pak Tidak ada yang pakai Sepatu Tapi bagi yang Optimis Dia mengatakan Pak Disana itu terjadi Peluang pak Karena mereka Belum pernah merasakan Nikmatnya pakai Sepatu Maka kita punya Kesempatan pak Untuk bisa Menjual sepatu Disana Loh Itu loh Orang pesimis Itu menganggap Sesuatu tidak jadi Peluang Sementara orang optimis Setiap permasalahan Menjadi Peluang Ada kisah lagi Ibnu Hajar Al-Asqolani Ini sangat terkenal ya Pengarang kitab Apa Bulubul Marob Ya Disebut Ibnu Hajar Karena Dia itu Ya Ibnu itu kan Anak Hajar itu Batu Nah Konon beliau ini Termasuk orang yang Kurang Cerdas Ya Konon katanya dia Beliau ini termasuk orang yang Kurang cerdas Dalam belajar Akhirnya dia Tidak Tahan Di pesantren Pulang Begitu pulang Di tengah jalan Di sebuah tempat Dia Melihat Ada Air yang selalu Menetes ke bawah Dan Di tetesannya itu Batunya berlubang Lalu dia mikir Wong batu saja Ketetesan air Itu bisa berlubang Nah bagaimana dengan otak saya Kalau setiap hari itu Di beritausia Nasihat Masa sih Saya tidak bisa Maka dia akhirnya Kembali lagi ke pesantren Dan melanjutkan Akhirnya menjadi Sukses Menjadi pengarang Sebuah kitab Yang terkenal Yaitu Buluhul Maram Sampai sekarang Dibaca banyak orang Itulah orang yang Optimis Terakhir Kita berpantun saja Supaya santai Pantunnya Ke Jawa Barat Jangan lupa Ke Ciamis Di Ciamis Membeli jenang Dan segelas es Orang-orang hebat Selalu optimis Orang optimis Selalu senang Dan sukses Berikutnya Abang kumis Ke hutan Berburu kancil Kancil berlari Sampai tersungkur Karena dikejar Pak kumis Orang-orang optimis Pasti berhasil Ketika berhasil Selalu bersyukur Nah Terakhir Cendrawaseh Dari Papua Pasti tahu kan Cendrawaseh Dari Papua Ke Papua Ke Papua Barat Untuk berlibur Karena konon Di Papua itu Bagus-bagus Maka ke Papua Barat Untuk berlibur Terima kasih Kita sudah bersuah Jangan lupa Berdoa Dan bersyukur Terima kasih Anak-anak Semoga Anda selalu Sukses Optimis Tidak pernah Menyerah Nasru Minallah Wafatun Karib Wabasir Al-Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati